Halo semuanya Selamat datang di belajar bahasa Inggris Selamat datang kembali di channel youtube saya Sebelum ini, jangan lupa subscribe, like, dan share Karena jangan lupa belajar Oke, disini saya ingin menunjukkan kepada kalian tentang bahasa Inggris Kembali lagi dengan saya Disini saya akan memberikan beberapa pelajaran bahasa Inggris Tapi pada kesempatan ini yang mana Pembelajaran bahasa Inggrisnya jauh lebih menarik daripada sebelumnya Karena ini sangat luar biasa sekali Dan ini sangat penting di dalam bahasa Inggris Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu Part of speech Yang mana merupakan bagian dari grammatical in English language Nah ini sangat penting sekali Saya sampaikan kepada teman-teman semua Dan semoga teman-teman semua bisa Bukan saya saja yang bisa Tapi saya ingin mengajak semua teman-teman semua Agar bisa In speaking English language Semua bisa berbicara bahasa Inggris Karena bahasa Inggris itu sangat mudah Mudah bagi yang mau mempelajarinya Dan yang mau bersungguh-sungguh Pasti mudah bagi mereka Tapi akan susah bagi yang tidak mau berusaha atau belajar Ya Baik, pada kesempatan ini Saya akan membahas yaitu Part of speech Yang mana terdiri dari beberapa bagian Baik Pada kesempatan ini Kita akan belajar part of speech Yaitu Kita langsung saja ke pembahasannya ya Ini dia pembahasannya Oke Welcome to learn English language Baik Pada kesempatan ini Kita akan belajar verb Atau Yang sering kita dengar Verb adalah Kata kerja Nah teman-teman sekalian Part of speech ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek Artinya adalah menunjukkan peristiwa atau keadaan Nah teman-teman sekalian Ada pun Macam-macam verb Antara lain adalah Nah Ada pun macam-macam verb Pertama Ada transitif dan intransitif verb Kemudian Ada yang disebut juga dengan Regular Dan irregular verb Kemudian ada action Dan statif verb Kemudian selanjutnya adalah Finite Dan non-finite verb Kemudian Ada linking verb Kemudian yang terakhir adalah Causative verb Mungkin disini saya tidak menjelaskan secara signifikan Namun secara Formalnya saja Agar kita setidaknya Mengetahui apa itu Definitive verb Kemudian kita juga mengetahui Bagaimana macam-macam verb Dan apa saja verb itu Nah Mungkin jika ingin membahasnya secara signifikan Nanti boleh dibuka lagi bukunya Karena disini saya hanya ingin Membuka kembali Atau bernostalgia Dengan pelajaran grammar Tentunya pada materi saat ini yaitu verb Nah teman-teman masih ingat contoh Kalimat verb Verb ini intinya adalah kata kerja Jadi sangat mudah sekali ya Banyak kata kerja verb Seperti makan tidur Intinya kata kerja Nah disini ada pun contoh dari kalimat verb adalah Contohnya He hit touch right Contoh kalimatnya You hit the nail on the head Baik mungkin cukup itu saja Mungkin pembahasannya sangat simpel sekali Karena saya tidak mau juga membahas terlalu panjang Karena jika terlalu panjang Takut tidak paham atau mengerti Jadi saya hanya membahas secara Globalnya saja Secara umumnya Agar dapat memahami inti verb itu Definisinya apa Kemudian macam-macamnya Dan contohnya Semoga bermanfaat Nah bagaimana teman-teman Apakah sudah paham atau mengerti Jika belum paham atau mengerti Silahkan komentar di bawah volume ini Insya Allah nanti saya baca Insya Allah jika sempat saya akan jawab Nah teman-teman sekalian Saya harap Teman-teman semua Semangat dan serius mempelajari ini Karena ini sangat penting sekali Grammatical ini di dalam bahasa Inggris Tapi teman-teman semua Saya ingin sampaikan bahwasannya Grammatical ini Biasanya lebih cenderung untuk digunakan secara formal Ya Kayak contoh seperti Rapat di dalam pemerintah Kemudian membuat sebuah teks catatan Membuat surat, dokumen-dokumen Nah disitu kita perlu untuk menggunakan grammatical In English language But when in speaking Tapi ketika di dalam berbicara Banyak yang saya temukan ketika Pengalaman Bernostalgia keluar negeri Mereka tidak menggunakan grammatical in speaking Tidak menggunakan grammatical dalam berbicara Karena mereka hanya Yang penting apa yang disampaikan Kita paham dan dapat mengerti Namun saya anjurkan kepada teman-teman semua Agar mempelajari grammatical ini Karena sangat penting sekali Terutama di part of speech ini ya Oke Baik Mungkin sekian Maybe just this from me And I'll see you Thank you And I say to you all Bye-bye Welcome to learn English language Welcome to learn English language Welcome to learn English Welcome to learn English language 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 Welcome to learn English language